Munculnya ajaran sesat seperti bab kesucian dan hakikinya hakiki membuat Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan mengeluarkan imbawan. MUI meminta masyarakat untuk tak mudah terpengaruh dengan adanya aliran semacam ini. Sementara itu untuk pemimpin dan pengikut aliran hakikinya hakiki, pihak MUI Sulawesi Selatan akan memberikan pembinaan agar mereka bisa kembali ke ajaran Islam yang benar. Kami, Pak IEG ini siap untuk dibina oleh MUI karena ajaran-ajaran sesatnya. Jadi artinya secara tersirat dia sudah mengakui dan siap untuk dibina oleh Majelis Ulama Indonesia. Iya, jelas ini ajaran sesat karena melewat laporan-laporan masyarakat kita. Dan ini pengikut-pengikutnya ini luar biasa ya, datang kemudian, kemudian terjadi apa namanya, ada istrinya yang merasa. Jadi ada suami istri yang ikut, ada yang tidak. Jadi ini murni laporan masyarakat kemudian kita benturkan dengan pimpinannya. Ya, oleh karena itu kami mohon kepada masyarakat agar supaya jangan gampang terpengaruh dengan ajaran-ajaran sesat seperti ini. Karena kita sebagai umat Islam ini tidak ada yang termahal dalam hidup kita kecuali menjaga akhidat kita, keimanan kita. Makanya kita jangan sembarang melihat guru, melihat... Itu ada tanda-tanda ini kalau ini guru yang tepat untuk dijadikan sebagai sandaran dalam referensi keagamaan. Ya, kita melihat ilmunya, kita melihat keulamaannya. Ya, karena inti daripada ajaran Islam ini adalah menjaga akhidat Islam, syariat Islam lewat Al-Quran.